Informasi pertama di Kompas Pagi Saudara, sebuah toko bangunan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur terbakar pada Rabu Malam. Seluruh toko ludes tak tersisa. Upaya pemadaman terkendala akses dan banyaknya warga yang menonton. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api semakin membesar. Pintu toko yang tertutup rapat membuat warga yang tak bisa berbuat banyak. Sebanyak tiga mobil damkar Kabupaten Madiun diterjunkan untuk upaya pemadaman. Namun banyaknya warga yang menonton kebakaran membuat akses damkar sempat terkendala. Petugas pun harus menjebol pintu toko. Tiga jam kemudian api akhirnya dapat dipadamkan. Diduga kebakaran akibat korsleting. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Ini yang terbakar toko bangunan material. Ini toko bangunan material untuk bukaan sementara. Ini adanya konsleting listrik. Kalau yang jadi kendalain tadi karena akses jalan ya. Nanti kita berusaha sempat-sempat.